Tangannya diborgol oleh suaminya di atas kasur. Lalu suaminya minum obat yang berwarna biru. Setelah merasa dirinya sudah bisa. Kemudian ia bersama istrinya, Jesse bermain kartu remi. Istrinya sudah terbaring di kasur dengan kedua tangannya diborgol. Saat ingin melakukannya ia merasa hampir mau pingsan. Kemudian jantungnya mulai sakit. Pada akhirnya pingsan, Jesse menggunakan kakinya membangunkan suaminya. Tapi suaminya sama sekali tidak ada respon. Kemudian tergulir jatuh dari ranjang. Dia mengira itu adalah akting dari suaminya. Kemudian, ia melihat darah keluar dari kepala suaminya. Suaminya mati, ia pun menjadi panik. Ia tidak bisa melepaskan tangannya dari borgol. Dan kuncinya berada di tempat yang susah dijangkau. Mereka sedang berlibur di tempat yang terpencil. Di sekitarnya tidak ada orang. Dengan begini ia terus berteriak minta tolong. Hingga sore hari. Saat itu dari luar ada muncul suara. Apakah ada orang yang mendengarnya dan datang menolong? Ternyata itu adalah seekor anjing liar. Hai kamu yang di sana. Anjing ini mengeluarkan lidahnya. Dan tidak berbicara. Ia melihat darah yang di lantai. Jesse melihat motif anjing tersebut. Menggerakkan kedua kakinya ingin mengusirnya. Anjing itu tidak memedulikannya. Ia menjilati cairan di lantai. Kemudian menggigit badan suaminya. Jesse sekuat tenaga berteriak. Hal itu tetap tidak bisa mengusirnya. Ia kemudian mengambil sebuah buku di atas rak tempat tidur. Dan melemparnya ke arah anjing. Anjing itu hanya mundur beberapa langkah. Dan duduk di depan pintu. Dalam keputus asaan. Tiba-tiba suaminya terbangun dari lantai. Jesse menyuruh suaminya untuk membukakan borgolnya. Saat itu ia juga melihat suaminya yang tergeletak di lantai. Ternyata ini semua hanyalah halusinasinya. Dia mengetahui sekarang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ia mengecilkan tangannya. Berusaha untuk lepas dari borgol. Tak disangkat benar-benar bisa terlepas. Ia mematahkan kayu di sebelahnya. Dan akhirnya berhasil. Ia berjalan ke arah pintu dan membalikan badan melihat kasur. Ternyata itu adalah masihlah halusinasinya. Ia melihat HP di sebelahnya. Kemudian menggunakan kedua kakinya mengambilnya. Kakinya kependekan. Sehingga tidak bisa menyetuh HP itu. Bukan begitu, kamu bukannya HP iPhone. Dengan mengatakan, Hey Siri, bantu aku menelpon polisi bukannya sudah selesai. Disayangkan, dia tidak mendengar apa yang aku bilang. Waktu berlalu cukup lama. Dia sekarang kehausan. Tiba-tiba teringat di atas rak tempat tidurnya ada air. Ia mengarahkan tangannya ke paling atas. Kemudian perlahan-lahan, meraih ke atas. Air itu perlahan-lahan bergerak. Dia hati-hati melakukan tindakannya. Dan akhirnya bisa mengambil sebuah cangkir air. Saat itu, situasi yang canggung muncul. Karena keterbatasan tangannya yang diborgol. Air yang jelas-jelas di tangannya, tidak bisa digapai oleh mulutnya. Ia pun hanya bisa meletakkan kembali air itu. Anjing yang kelaparan ini pun mulai berani. Ia langsung berjalan ke arah suaminya. Dia harus mencari cara untuk melepaskan tangannya dari borgol. Kalau tidak cepat atau lambat, dia akan dimakan oleh anjing ini. Ia memegangi sebuah kertas harga baju. Dengan begini seharusnya sudah bisa. Ia perlahan-lahan melingkari kertas itu. Menjadikannya menjadi seperti sedotan. Kemudian mengambil lagi air itu. Dan akhirnya ia bisa minum. Kemudian menyisakan sedikti air untuk cadangan. Meletakkan cangkir air dan sedotan ke tempat semula. Setelah hal itu, ia mulai lelah dan ketiduran. Di tengah malam, ia terbangun oleh suara anjing. Dan menyadari di pojokan berdiri seseorang. Ia mengira dirinya sedang berhalusinasi. Tak disangka orang itu semakin lama semakin mendekat. Orang itu berwujud aneh dan tidak mengeluarkan kata-kata. Ia langsung memperlihatkan barangnya ke Jesse. Dalamnya berisi tulang dan perhiasan. Ini seharusnya bukan penyebut nyawa yang datang untuk mengumpulkan tulang orang kan. Jesse mengedipkan matanya lagi. Jangan lihat, jangan lihat. Di saat ia membuka matanya. Sudah sampai di hari kedua. Anjing masih duduk di depan pintu menunggu kesempatan. Saat itu Jesse merasa sangat kesakitan. Ia sepanjang malam terikat dengan borgol. Sehingga tangannya membiru. Dia tidak berhentinya menggerakkan kakinya. Agar darah bisa mengalir ke tangannya. Kemudian ia mengambil air untuk minum lagi. Saat terbaring ia menyadari anjing berada di sebelah kakinya. Kemudian ia langsung lompat dan menggigitnya. Ia yang kesakitan langsung menendang anjing itu. Anjing itu mulai agresif. Ia harus dengan cepat mencari cara untuk melepaskan borgol. Ia memutuskan keputusan yang sangat berat. Ia mengambil cangkir. Kemudian memecahkannya. Lalu memilih sebuah serpihan kaca. Dari rak di atasnya. Dan melukai pergelangannya. Darah mengalir dari tangannya. Ia menggunakan kesempatan itu. Dan berhasil melepas tangannya dari borgol. Kemudian ia mengambil HP-nya untuk melapor polisi. Tapi ternyata sudah tidak ada baterai. Tapi untungnya dia mengambil kunci borgol. Dan berhasil membuka borgol di tangannya yang lain. Ia mengambil kain. Untuk menutupi lukanya. Setelah itu. Dia bersiap untuk mengambil kunci mobil dan pergi dari tempat itu. Tapi baru berjalan dua langkah. Ia pun pingsan. Tidak lama kemudian. Dia terbangun karena kesakitan. Anjing sedang menggigitnya. Setelah mengusir anjing itu. Ia mengambil kunci mobil dan pergi. Di lorong muncul pria yang aneh. Kebiasaan orang ini adalah mengambil barang berharga orang lain. Kemudian, Jesse memberikan cincin pernikahannya kepadanya. Dia tidak melukai Jesse. Kemudian Jesse pun pergi dari tempat itu. Di perjalanan karena stamina tubuhnya yang tidak stabil. Ia menabrak pohon. Suara benturan besar itu mengundang perhatian orang yang lewat. Akhirnya ia pun tertolong. Setelah melihat film ini. Membuatku kaget langsung meneriak. Hey Siri. Setelah mendengar suaranya baru terasa aman. Aku adalah Yue Bay. Bertemu lagi.